kalau sudah semua cek sekali lagi udah oke udah di input semua parameter-parameternya lalu kita klik finish dan muncullah hasilnya di sini teman-teman inilah hasil reportnya semua di sini Halo teman-teman teman Sipil welcome back to my channel The Sipilers pada vlog kali ini saya akan mencoba mereview satu software dari Tetua untuk software ini diberi nama Tecla Tets jadi sebelumnya Tecla Tets ini dulunya mempunyai nama yaitu CSC Tets dan sekarang telah diakuisisi oleh Tecla dan menjadi nama Tecla Tets untuk yang akan saya review ini yaitu Tecla Tets versi 2019 jadi Tecla Tets ini berfungsi sebagai tools engineering yang fungsinya itu fungsi detailnya kita sendiri yaitu untuk membuat perhitungan kalkulasi struktural analisis berdasarkan library yang dipunyai oleh Tets itu sendiri dan outputnya sendiri berupa report yang nantinya bisa terintegrasi langsung dengan Microsoft Word langsung saja kita coba review jadi tampilan dari icon Tecla Tets itu sendiri di sini lembar sini memberikan pilihan lagi kepada kita kepada pengguna kepada user jadi pilihan pertama ini adalah Tecla Tets dia library dari Tecla Tets itu dia menggunakan tampilan tampilan lembar kerja yang dipunyai oleh tecla itu sendiri yang kedua adalah tampilan yang lembar kerjanya sudah terintegrasi oleh Microsoft Word jadi nanti library kalkulasi yang dipunyai Tecla Tets setelah kita input dia hasil outputnya itu langsung terintegrasi oleh si Microsoft Word disini saya akan mencoba mereview satu persatu yang pertama saya akan menggunakan template reporting yang dipunyai oleh Tecla Tets yang kedua saya akan menggunakan output reporting yang sudah tindak yang sudah terintegrasi oleh Microsoft Word oke kita klik yang ini Hai eh dan tampilannya seperti ini setelah kita buka di sini ada tampilan seperti ini disini ada layar dia akan di layar sini biasa dia akan menunjukkan bagaimana lembar baru atau project barunya kemudian penama dokumennya dan lain-lainnya sementara ini saya close dulu nah saya akan coba review sedikit-sedikit nah biasa seperti biasa tampilan layarnya seperti ini temen-temen bisa lihat kemudian ada ikon-ikon besok ke tombol ribonnya di sini ya dah ada home project view help ya kemudian di sini ada juga pengaturan area di sini ada Asia Australia Kanada USA nah disini kita pilih nah ini akan disini memaksa maksudnya adalah disini jika kita pilih Asia maka code-code yang akan terpakai nanti akan merefer ke Asia standar begitu pula yang lainnya juga karena disini saya pakai code Amerika jadi saya pilih US kemudian tim menu option ini nah disini menampilkan option-option pengaturan-pengaturan yang nantinya akan muncul pada view hasil output kita ya di tempat nanti bisa mencobanya disini di dilihat satu persatu ada startup modian nih kalau dari saya sendiri saya buat default saja default seperti software namun dikalkulasi dikalkulasinya ini saya ubah untuk regional settingnya lokalnya saya pakai USA nanti code-nya tapi untuk default kalkulasi settingnya saya pakai negara Indonesia kemudian base unitnya saya ganti SI unit jadi teman-teman nanti yang di rumah bisa mungkin bisa mengikuti pengaturan yang saya punya langsung saja saya coba ini untuk mencoba menghitung satu kalkulasi ya jadi saya akan coba memberikan contoh seperti apa sih software ini jika digunakan dan hasil file outputnya seperti apa kita coba langsung saja kita mulai new project ya teman-teman klik project kemudian new project kemudian di projectnya ini kita kasih nama misalkan trial misalnya tes project kita kasih nama tes project enter kemudian new document nah di new document ini nanti teman-teman akan ditampilkan library dari si test nah disini banyak sekali library nya teman-teman bisa pilih salah satu misalkan teman-teman mau analisis 2D analisis atau beam analisis atau file group analisis teman-teman bisa pilih atau misalnya mau analisis beam di sini di beam sendiri di breakdownnya sendiri banyak pilihan misalnya beam analisis call from steel Joyce design sesuai disini kalau tinggi pakai AISI ya guna daerah si beam design dia pakai AC E318 ya banyak semua bahkan sampai kayu ya sampai material kayu pun sendiri dia punya analisisnya dengan kotnya NDS yang macam-macam selain beam dia ada call from steel kolom concrete connection dryness artworks flur foundation lightweight loading masonry retaining wall banyak dia makan sampai material kayu walaupun dia mempunyainya jadi saya coba aja ini langsung di sini saya cek yang disini saya akan mencoba mengkalkulasi misalkan konkret ya misalkan saya coba two-way slab design ya rc2y slab design menggunakan AC E318 misalkan langsung aja klik sini kemudian calculate muncul lembar baru nah kita tunggu sebentar nanti dia akan muncul nah muncul lembar baru lagi nah disini kita mulai mendesainnya memasukkan parameternya nanti jika sudah semua parameter selesai kemudian nanti outputnya otomatik masuk di sini semua kita coba aja langsung kita mendesain slide ya slide menggunakan metode two-way slab di sini desain option kita pakai saya coba pakai AC E31814 kemudian tipe slide-nya di sini saya coba tanpa bin kemudian reinforcement selection type-nya di sini pakai bar diameter oke untuk tebal slide-nya saya coba pakai 150 ini span arah x-nya dan y-nya semisalkan tiga kali tiga meter kemudian support detailnya kolom with along saya buat 300-300 saja ya kolom with along ye ya kolom dengan lebar arah X kemudian ah ye saya buat aja 300-300 oke kemudian ini ini mutu betonnya 20 MPa saya uput pakai 30 misalkan ini fv-nya 415 tipe konkretnya misalkan saya normal jadi temen-temen ini sangat user-friendly jadi sediakan parameternya tinggal kita input sesuai parameter sesuai desain yang akan kita kerjakan di sini untuk loadingnya lutsnya misalkan nih nah luts ini bisa temen sesuaikan dengan beban kondisi yang akan diterima terhadap struktur yang kita hitung misalkan disini saya masukkan 10 kilo Newton per meter persegi kemudian ini reinforcement clear cover clear cover to negative reinforcement disini saya buat 20 aja biarkan kemudian reinforcement klik ini kita coba aja ya temen-temen disini ribaranya saya pakai diameter 10 ya kolom strip moment steel x-direction jadi yang yang sebelah kiri ini adalah x-direction semua yang di sebelah kanan adalah y-direction semua misalkan saya coba pakai diameter 10 dengan jaraknya 150 ya kita coba aja ini misalkan nanti temen-temen bisa mencobanya ketika sudah menginstal software test ini dan nanti kita lihat sorry dan nanti bisa dirasakan hasilnya kira-kira sangat membantukah untuk temen-temen untuk menjelaskan projeknya ini kita buat jaraknya jarak diameter 10 jarak 150 ya kita coba hasil reportnya seperti apa kita oke jika sudah nah ini dia kalau inputan kita error disini dia akan muncul tanda silang merah misalkan kita buat jarak 250 misalkan disini saya buat jaraknya 300 nah dia akan error disini dia nggak mau dia akan mau akan dikasih note ya area yang dibutuhkan 270 yang diprofit 262 makanya meneknya merah error jadi kita buat jini 150 ya kan dibutuhkan segini yang diprofit 524 ya oke jika sudah diinput semua kita oke nah selesai disini muncul hasil reviewnya seperti ini ya nggak ada yang merah disini artinya sudah udah oke langsung kita finish eh tunggu kita cek dulu disini temen-temen mau pakai skate-nya atau nggak di sini saya tulis pakai skate-nya kalau sudah semua cek sekali lagi udah oke udah diinput semua parameter-parameternya lalu kita klik finish dan muncullah hasilnya disini temen-temen inilah hasil reportnya semua disini loadingnya muncul pengecekannya pun muncul disini rumusnya muncul jadi jadi sangat efektif sangat mudah sekali software ini digunakan nah ini dan muncul skatenya pun muncul ya sangat mudah ya teman-teman jadi temen-temen bisa mencobanya disini yang tidak hanya menghitung slide tadi sesuai library yang tadi saya jelaskan banyak sekali dia dapat menghitung beberapa item-item struktur yang ada pada library test itu sendiri ya ini selesai jadi ini saya coba di lembar kerja atau template-nya yang ada pada software test itu sendiri sekarang saya coba menggunakan lembar kerja yang terintegrasi dengan Microsoft Word jadi saya pilih yang ini text for word klik oke muncullah dia Microsoft Word yang ada pada laptop kita yang sudah terinstall kebetulan disini saya pakai Microsoft Word 365 kita tunggu muncullah jika dia sudah sukses terinstall akan muncul di ribbon-nya sini ada 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 itu tertuliskan text klik disini muncullah ribun-nya ribun baru berserta icon tools-tools yang ada pada test muncul pada Microsoft Word kemudian library-nya seperti ini nah disini saya akan ambil satu sampel contoh ya tadi saya jelas sudah saya jelaskan tadi di awal library-nya ada apa aja mungkin nggak saya ulangi lagi nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri di sini saya akan mengambil contoh misalkan kolom ya RC kolom desain sesuai saya 318 saya coba new dokumen karena ini dokumen baru saya klik new dokumen nah kemudian setahir nah muncullah kotak-kotak yang akan nantinya mengikut desain kita parameter kita muncul seperti ini teman-teman misalnya kita coba aja langsung kita mencoba menghitung atau mengkalkulasi kolom sesuai ACI 318 disini pengaturannya misalnya loading tipenya saya coba aksial only ya kemudian cek kapasiti saya centang kemudian kolom detailnya disini misalnya ukurannya adalah 500 kali 500 saya coba aja bentuknya bentuknya retang lo kemudian clear hanya clear hanya saya anggap sini 3 meter ya 3 meter kemudian itu betonnya saya buat misalkan 34 saya buat check strength nya reinforcement reinforcement ribanya saya buat segini clear cover nya saya akan buat 50 ya bar diameternya 25 disini nah disini misalkan ya disini 2 2 2 misalkan saya buat 44 tempat kita lihat seperti apa kemudian berdiameternya untuk tisnya 10 spasinya 150 ya kita coba aja oke kita klik OK untuk parameter si kolomnya sudah ter-input di sini ya ukuran 500-500 ribarnya juga sudah tisnya juga sudah kemudian desain loadnya di sini karena tadi saya pilih aksial only jadi dia hanya muncul aksial aja di sini misalkan saya masukkan 25 km ini hanya contoh aja ya nanti teman-teman bisa loading loading load loading loadnya bisa teman-teman sesuaikan dengan loading yang terjadi pada struktur teman-teman kemudian desain option disini code yang akan dipakai saya pilih 31814 untuk respostment ribarnya saya pilih bar diameter kemudian OK dan disini output detail full include section sketch yes kemudian finish dan kita tunggu nah selesai lah muncul semua semua disini reportnya jadi teman-teman nih sudah lengkap semua reportnya kemudian di copy ini pun bisa kita edit kita ubah logonya ini ya jadi kita hapus kita ganti sama sama logo kita misalnya the civilers logonya ya ya misalkan ini ini menggunakan misko software jadi lebih mudah misalkan ini tanggalnya bisa di edit dibikin oleh siapa engineer nya bisa di edit Oke langsung saja kita lihat hasilnya seperti apa I like this nah seperti ini nah misalkan temen-temen memasukkan diagram interaksinya pun juga bisa tambahkan disini kemudian oke Hai otomatik dia akan apa terinstall apa muncul dengan otomatik disini diagram diagram interaksinya berdasarkan data-data parameter kita input tadi nah seperti itulah seperti inilah software text yang terintegrasi langsung oleh Microsoft Word jadi teman-teman nanti bisa mencobanya dirumah Hai atau di kerjaan atau di kampus jadi ini sangat user friendly sekali dan sangat ringan penggunaannya ya Nah oke ini saya langsung aja saya close kemudian Hai saya untuk kesimpulannya dari software text ini seperti apa jadi menurut saya kesimpulannya adalah software ini pertama sangat ringan dan mempunyai library yang banyak jadi sangat berguna buat teman-teman yang sekiranya dikejar deadline misalkan diminta untuk membuatkan sebuah kalkulasi report mungkin diminta sore ini jadi ya jadi sangat efektif software ini bisa digunakan sebagai referensi untuk menghitung pekerjaan teman yang mempunyai deadline yang sangat padat tuh satu yang kedua software ini sendiri ini juga sudah update terhadap kode-kode internasional ya kode-kode internasional yang ada jadi teman-teman nggak usah khawatir jadi dia hasil analisinya pun bisa kita refer terhadap kode-kode yang terbaru misalnya di AC 318 dia sudah menggunakan yang 4.31814 kemudian untuk beban-beban kombinasi sebelumnya juga sudah sudah saya cek dia merefer ke leban seperti ASKE dia menggunakan ASKE untuk beban kombinasi kemudian bisa kita pilih juga menggunakan ACI jadi disini dia librarynya sangat lengkap ya jadi tidak usah khawatir kemudian selain itu dia juga mempunyai pengaturan disini ya yang dapat diatur sesuai unit contohnya disini misalnya base unit kita biasa menggunakan satuan meter kilo nah disini bisa kita atur sesuai kebiasaan kita memakai unitnya ya kemudian yang terakhir si software ini dia juga dapat terintegrasi dengan software-software tecla lainnya cuman disini saya belum mencobanya saya hanya mencoba sebatas si di software test ini dan menggunakan Microsoft Word hanya itu aja jadi itu aja ya yang bisa saya review dari software ini silahkan teman-teman bila ada konsen atau ada pertanyaan atau ada masukan bisa komen di video ini semoga review software ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya semoga channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terbaru spesialinya di bidang teknik sipil akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang perkenan sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam the civilers selamat menikmati